Nah ini begini nih Sebenernya lor Sebenernya dikojong begini Itu kalau versi saya pribadi Itu tidak penting Kalau versi saya perkotot Dikojong tiap hari Itu tidak penting Itu kalau versi saya Perawatannya perkotot Biar pada moncer Mau manggung di rumah Nggak corbor Digantangan jalan Itu sebenernya sangatlah Gampang dan mudah Itu yang saya alamin lor Ini kejadian nyata Real nyata Boleh perkotot Dikojong begini kalau buat lomba Tetapi ada jam Dan waktunya Ini saya cuma mau Ngasih kabar hari ini Dan saya mau berbagi Perkotot saya berbagi Cara perawatannya Biar perkotot dulur-dulur Moncer Digantangan yang dilombakan Dan kalau yang Di rumah Biar manggung Los Cara perawatannya bagaimana Monggo kita saksikan Bersama-sama Tapi sebelumnya Saya mau ngasih info Info dululur Ini info Sangatlah penting Yaitu perkotot Moab dulu Kemarin Hari ini Lomba Juaranya Raja di Raja King of the Master Juara satu sih Loh satu Tuh Juara satu Juara satu Oke Juara satu Juara dua Empat biji Juara satu 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 Dua Empat biji Lalu Ada lagi Yang juara lima Dan enam Ini perkotot Lokal alam Oke Tuh Totalnya banyak Loh Totalnya banyak Sekali Juara Oke Alhamdulillah Dapet Amplop juga Amplopnya Empat biji Empat biji Juaranya Juara satu Dan juara dua Amplopnya Tuh Loh Oke Nah Juaranya Ini Raja di Raja King of the Master Berarti Perkotot Enam Enam biji Tak bawa Juara semua Ada si Bejo Sogotoyo Si Selamet Si Untung Dan Cagak Bumi Siapa namanya Dangi Nah sekarang Golur Monggo Kita saksikan Bersama Sama Yaitu Tentang Cara Perawatannya Biar Dolur Dolur Perkototnya Nanti Bisa Pada Jadi Juara Semua Pertama Untuk Pengodongan Pengodongan Perkotot Oke Boleh Perkotot Dikojong Tetapi Kalau Sudah Mau Berangkat Misalnya Hari ini Hari ini Besok pagi Kan lomba Berarti Malam ini Boleh Dikojong Fungsinya Dikojong Apa Dolur Biar Dia Nyaman Tidak Manggung Malam Hari Setelah Hari Minggu Pagi Dibawa Lomba Nah nanti Dia Tenang Moncer Tidak Bergadang Perkototnya Beda Lagi Kalau Dikojong Setiap Hari Kalau Versi Saya Kurang Bagus Dengan alasan Kenapa Perkotot Kita Naruhnya Di Dalam Rumah Kalau Tiap Hari Dikojong Maka Dia Tidak Bila Ngelihat Kita Dan Suaranya Tersendat Tidak Bisa Ngelos Tersendat Diakibatkan Kenyamanan Saking Nyamannya Itu Kalau Versi Saya Dikojong Nah Terus Cara Pelawatan Lainnya Mau Kita Saksikan Diluar Perkotot Mabdulo Raja Derajak Alhamdulillah Terima kasih Atas Rizky Yang Kepada Amba Nah Itu Sekarang Kita Perhatikan Perawatan Diluar Monggo Nah Lur Pertama Lakukan Penjemuran Penjemuran Di bawah Begini Fungsinya Apa Itu Satu Minggu Tiga Kali Penjemuran Di bawah Fungsinya Perkotot Kalau Di bawah Lomba Itu Kan Banyak Lalu Lalang Manusia Maka Dengan Tidak Sengaja Atau Disengaja Ini Latihannya Kedua Harus Dibenjar Penjarin Begini Setelah Dijemur Itu Jangan Dimasukin Dulu Harus Dibenjarin Begini Oke Nah Dibenjar Penjarin Begini Fungsinya Biar Apa Dibenjar Penjarin Begini Biar Dia Ngeluarin Suaranya Ngelos Oke Nah Benjar Penjarin Begini Biar Dia Ngeluarin Suaranya Ngelos Oke Suaranya Ngelos Nah Ini kan Dekat Jalan Saya Maka Dia Lalu Lalang Manusia Apa Itu Dia Tidak Takut Ini Dijemurnya Kalau Panasnya Full 3 jam Lalu Dibenjarin Begini Oke Fungsinya Biar Ngelos Jangan Kebiasaan Dicepret Cepret Begini Jangan Nah Kita Dekatin Begini Misalnya Kita Kudain Begini Itu Jangan Nanti Bisa Menimbulkan Perkotot Terlalu Jina Beda Lagi Sama Perkotot Rumahan Kalau Perkotot Rumahan Boleh Kalau Buat Lomba Jangan Lalu Untuk Ini Kalau Habis Dibenjarin Begitu Taruh Dalam Dalam Rumah Begini Kan Kita Dinginin Nah Kita Dinginin Setelah Benjarin Kita Masukin Di Dalam Rumah Begini Dia Nyaman Dicandelin Cukup Dua Jam Dicandelin Di Luar Terus Untuk Faktor Makanan Ini Kalau Versi Saya Ini Kalau Versi Saya Yang Pada Menang Kemarin Yang Pada Menang Kemarin Ini Kalau Versi Saya Dulu Perkutut Perkutut Harus Dikasih Makanan Multivitamin Dengan Alasan Kenapa Perkutut Saya Selalu Tak Kasih Makanan Multivitamin Jadi Nanti Kena Hawa Dingin Apa Ini Sudah Berbagi Campur Ramuan Sari Tumbuhan Kebetulan Saya Jual Ini Sudah Kemancang Negara Sampai Kemana Terus Jamu Jamu Ini Sangatlah Penting Jamu Fungsinya Jamu Perkutut Kalau Buat Perkutut Bahan Dikasih Jamu Satu Minggu Dua Kali Cukup Tiga Putir Nanti Cepat Membantu Mengacorkan Perkutut Jadi Dikasih Dua Minggu Sekali Atau Sepuluh Sekali Tiga Putir Maka Perkutut Dulur Insya Allah Kalau Dirawat Dengan Yang Metode Saya Tadi Insya Perkutut Dulur Akan Moncer Dirumah Gacor Gigantangan Mau Jalan Itu Buktinya Pada Gacor Di rumah Cor Dor Tak Power Power Terus Untuk Cara Pengodongan Tadi Untuk Cara Pengodongan Nah Kojong Pake Begini Ini Kalau Versi Saya Kan Di Kojong Nya Cuma Pas Mau Berangkat Misalnya Sekarang Malam Nya Besok Lomba Jadi Saya Tidak Tiap Hari Fungsinya Ayo Biar Tenang Perkutut Dulur Fungsinya Biar Tenang Maka Nanti Perkutut Dulur Dulur Kalau Sudah Latihan Didikan Nyabri Makanya Begini Walaupun Di pinggir Jalan Tetap Moncer Moncer Eh Kamu Buat rekaman Enggak Mau Kenapa Terbagi Yopo Eh Paham Gitu Lur Pohon Sudah Cukup Sampai Sini Dulu Semoga Ilmu Atau Tip Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Poro Pemula Salam Santun Salam Rahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh